Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCL telah mengimbau pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan sebuah kapal yang terkatung-katung di lepas pantai barat Aceh yang membawa lebih dari 100 pengungsi rohingya, termasuk wanita dan anak-anak. Adnis rohingya yang sebagian besar beragama Islam mengalami penganiayaan di Myanmar. Ribuan orang rohingya setiap tahunnya mempertaruhkan nyawa mereka melakukan perjalanan laut yang panjang dan berbahaya untuk mencoba mencapai Malaysia atau Indonesia. Perahu tersebut, yang diakini membawa lebih dari 100 pengungsi, telah berlabuh sekitar 6 km dari pantai provinsi paling barat Aceh. Namun pada hari Senin 21 Oktober 2024, sebuah perahu menariknya hingga menjauh 1,6 km. Menurut Rahman, negosiasi antara PBB dan pemerintah sedang berlangsung. Indonesia bukan merupakan negara penanda tangan konvensi pengungsi PBB dan menyatakan tidak dapat dipaksa menerima pengungsi dari Myanmar. Sebaliknya, Indonesia meminta negara-negara tetangga untuk turut menanggung beban dan menampung warga rohingya yang tiba di wilayahnya. Terima kasih telah menonton!